Dua kapal berbendera Malaysia ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia. Delapan orang ABK pun diperiksa dan ditahan di PSDKP, Belawan Kota Medan, Sumatera Utara. Dua kapal ikan berbendera Malaysia ditangkap kapal pengawas perikanan dari Tim Pengamanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Selat Melaka. Kapal asing ini ditangkap karena mencuri ikan di zona eksklusif ekonomi Indonesia. Dari dua kapal disita 300 kg ikan curian. Kapal dan ikan curian diamankan di darmaga Balai Pelatihan dan Penyeluhan Perikanan di kawasan Kelurahan Dalayan Indah Medan Labuhan. Kesalahannya jelas menggunakan, diduga menggunakan alat tangkap yang terlarang dan tanpa izin melakukan penangkapan ikan di wilayah JEE tanpa ada izin. Delapan ABK yang merupakan warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di Malaysia. Nah Koda Kapal terpaksa mencuri karena rekan-rekan sesama TKI di Malaysia kesulitan ekonomi. Belapan ABK kini diperiksa dan ditahan di PSDKP belawan Kota Medan Sumatera Utara karena melanggar undang-undang tentang perikanan. Dari Medan Belawan Sumatera Utara, Yuda Bahar, AINews melaporkan.